Selamat malam Jumat guys, hari ini saya menonton film Pemandi Jinazah sudah terbit di bioskop kesayangan anda sekalian Silahkan dicoba nonton Oke, semuanya Ini adalah poster pemandi jinazah Sudah mulai tayang di bioskop tanggal 22 Februari 2024 Di bioskop kesayangan anda Ini posternya, yaitu si Agni Dikelilingi oleh pocong Nah, ini untuk durasinya 1 jam 47 menit Dengan sinapsis, yaitu Lela, seorang ahli pemakam menemukan sesuatu yang aneh tentang tubuh ibunya yang meninggal mendadak Terjebak dalam ketegangan sakral dan perjalanan horor yang menegangkan Lela menemukan keanehan lain di tubuh mayat yang dimanikannya Lela, putri dari ibu Siti yang bekerja sebagai body wash tempat tinggalnya Namun kehidupan Lela berubah drastis setelah ibunya meninggal secara misterius Ia juga harus melakukan proses memandikan jinazah untuk pertama kalinya Yaitu jinazah ibunya sendiri Di tengah memedam perasaan sedih setelah ibunya meninggalkannya Lela menemukan sesuatu yang aneh dengan tubuh ibunya saat memandikan jinazah Jadi, dia curiga kematian Siti tidak biasa Selain itu, hal serupa terjadi dalam waktu singkat di desa tempat dia tinggal setelah kematian ibunya Hal ini membuatnya nekat untuk mengungkap semua misteri di beberapa jenazah yang ia mandikan Karena memiliki keanehan serupa Ya, semuanya ini adalah tiket pemandi jinazah di hari Kamis 22 Februari 2024 Jam tayangnya 18.30 dengan harga Rp30.000 sudah tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda di Mega Bekasi Hypermall Ya, ini adalah potongan-potongan kecil dari film pemandi jinazah Yang sudah mulai tayang hari ini 22 Februari 2024 Dan saya tidak mau membucorkan tentang film pemandi jinazah Karena ini sangat seru untuk nonton di bioskop bersama kesayangan kalian Dan jangan lupa tidak spoiler ya Silahkan ditonton dan saksikan dan kekejaman dan sangat mencekam Guys, ini adalah lembaga sensor film Republik Indonesia Pemandi jinazah dengan kategori Dewasa 17 tahun ke atas Izin ya guys Untuk pesan moral film pemandi jinazah hari ini yaitu Jangan langsung percaya gosip-gosip murahan yang berada di rumah Anda Diselidiki dulu kebenarannya Dan jangan main hakim terhadap korban Dan jangan jadi pembuli di lingkungan Anda Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton review dari saya Jangan lupa like dan follow tiktok saya Supaya saya lebih semangat mereview film Perfilman di negara kita Indonesia tercinta Sampai jumpa di review-review Selanjutnya Salam hangat Dan semangat Perfilman Indonesia Go 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 selamat menikmati